PSSI panggil 5 pelatih timnas. Ada pemain naturalisasi baru asal Belanda. Berita bola hari ini kita kutip dari bolalob.com. PSSI menggelar pertemuan dengan semua pelatih timnas Indonesia di kantor PSSI hari Senin tanggal 29 April 2019. Pertemuan tersebut mendiskusikan pembinaan sepak bola tanah air. Pada pertemuan tersebut hadir 5 pelatih timnas yaitu Simon McManamy, Timnas Senior, Indra Sabri, Timnas U23, Fahri Husaini, Timnas U18, Bima Sati, Timnas U16, dan Ruli Nere untuk Timnas Putri. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh sejen PSSI Ratu Tisha dan juga dihadiri oleh Direktur Teknik PSSI Danur Windu. Penyempurnaan kurikulum Vilanesia menjadi bahasan utama. PSSI menggelar pertemuan dengan para pelatih tim nasional Indonesia untuk mendiskusikan pengembangan sepak bola usia muda dan kurikulum Vilanesia serta pengimplementasianya dalam kompetisi yang tujuannya bermuara pada prestasi tim nasional di masa depan. Demikian tulis PSSI dalam akun sosial media resmi. Vilanesia merupakan filosofi yang menjadi fondasi sepak bola Indonesia yang diterapkan dalam pembinaan usia muda sampai jenjang senior. Selain itu, Vilanesia juga panduan sepak bola Indonesia dalam pengembangan teknik bermain dan aplikasinya di lapangan. Pertemuan tersebut akan diadakan cara berkala untuk mendiskusikan rancangan ke depan semua tim nasi Indonesia. Sementara itu, info bola hari ini juga kita akan bahas tentang seleksi tim nasi Indonesia U18. Seleksi tahap kedua tim nasi Indonesia U18 akan digelar selepas Hari Raya Idul Fitri Juni mendatang. Seleksi tahap kedua diadakan guna melengkapi sekuat tim nasi Indonesia U18 yang akan diikuti pemain dari Garuda Selek. Sebelumnya, Fahri Hussaini sudah melakukan seleksi tahap pertama yaitu tanggal 23 sampai 28 April di Cikarang. Sebanyak 43 pemain dari kompetisi Elite Pro Academy dan Liga 1 tahun lalu turut serta dalam seleksi tersebut. Pada tahap kedua nanti, Fahri berharap pemain-pemain Garuda Selek bisa ikut bergabung. Menurut pelatih 55 tahun itu, pemain Garuda Selek yang kini berlatih di Inggris tetap harus mengikuti seleksi. Saya berharap seleksi kedua ini setelah lebaran bisa kami lakukan. Kemungkinan itu pemain Garuda Selek yang akan ikut seleksi. Jadi mereka tetap mengikuti seleksi juga, kata Fahri Hussaini beberapa hari lalu. Timnas Indonesia U18 tahun ini dijadwalkan untuk mengikuti dua agenda. Pertama, Piala AFF U18 yang akan berlangsung pada Agustus mendatang di Vietnam. Kemudian usai Piala AFF, Timnas Indonesia U18 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U19 pada bulan September dan Oktober berdatang. Melengkapi berita bola hari ini, gelandang PSM Makassar Mark Klopp membuktikan diri menjadi pemain penting di Indonesia. Terlebih, pemain bernomor punggung 10 itu berhasrat memberkuat Timnas Indonesia. Klopp dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi. Jika menjadi warga negara Indonesia, Klopp bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia asuhan Simon McMenemy. Pemain berpaspor Belanda itu menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Home United pada ajang Piala AFC 2019. PSM menang 3-2 atas Home United di Stadion Pakansari, Cibino, Kabupaten Bogor hari Selasa kemarin. Saya mau naturalisasi dan saya mau main dengan Timnas Indonesia. Tapi saya sabar menjalani proses dan setelah naturalisasi selesai, saya sabar sampai pelatih Timnas Simon McMenemy mau saya main dengan Timnas. Saya siap. Demikian kata Klopp selepas pertandingan melawan Home United. Dua gol itu menjadi pembuktian dirinya pantas membela Timnas Indonesia. Ia pun senang menjadi pahlawan kemenangan Juku Eja. Oke, kita tunggu saja apakah Simon McMenemy lebih tertarik dengan pemain naturalisasi ataukah lebih memilih anak negeri yang kualitasnya lebih teruji. Kita lihat saja. Terima kasih sudah menyimak. Kualitas Anda terlihat dari komentar Anda. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.